Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sedang berada di Cimahi Dalam agenda Ngabuburit Dan Memenuhi undangan buka puasa bersama Bapak Kapolres Cimahi Di Cenghar Kopi Dan ini adalah agenda Buka puasa pertama saya Yang pertama Selama bulan Let's go Bismillah Sekarang jam 5 kurang 10 Dan agenda adalah jam 5 sore Itu artinya Saya masih ada waktu 10 menit Untuk Ke lokasi Warunton Tukup Tukup lah Maksud 10 menit Dari sini ke lokasi Kanan-kan Naik motor Nanti matinya lebih Agendanya tidak di Polres Tapi di Cenghar Kopi Jalan 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 Santre Saya mau wakili Jalan Jalan Santre Dar Tuk nai 11 Jalan Men Jalan Jalan Waktunya masuk, kita masuk ke acara sebetulan bareng sama Cimahi update, tebi-tebi di Cipatik. Nah, Kang Asing udah duluan, udah nyampe duluan nih. Gak apa-apa, Pak. Oke guys, jadi gini guys ya. Gimana, gimana, gimana. Hari ini Kang Azmi bersama Info Bandung Barat. Sudah ngobrolin apa nih Kang? Lagi ngobrolin tentang harga. Harga apa? Harga apa ini? Jangan-jangan di skip, lanjutin harga apa? Harga iklan dong. Ya soalnya kalau harga doang. Tia itu marketingnya Info Bandung Barat. Jadi kalau ada yang mau di endorse sama Info Bandung Barat, nah langsung hubungi. Ke... Tia bareng siapa? Kalau selfie. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Tentang Berbahagia ini. Dalam rangka satu rahmi. Seluruh namanya Pemersos ya. Mersos khususnya. Mediagram. Mediagram sebandung raya dengan Pores Kimahi. Tentunya orang sekalian pertama saya berbahagia dan berbangga. Dan sangat senang. Ini sesuatu hal yang memang saya impikan jujur saja. Karena memang tugas-tugas kepolisian tak terlepas dari media sosial, berita, Mediagram dan hal-hal yang memang bisa nyampe ke masyarakat. Dimana kakak acaranya? Alhamdulillah hari ini kita udah selesai kenemu Kapol Rastimahi. Beserta jajaran. Dan acara silaturahim ini diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab ya. Alhamdulillah keren. Acaranya keren. Dan yang menarik itu adalah bagaimana Pak Kapol Res menuncurkan satu program lapor Kapol Res. Yang mungkin bisa langsung akses ke Pak Kapol Res untuk merespon sempat laporan gitu. Dan kita baru tahu. Ternyata kalau laporan itu ke satu satu kosong kalau lapor polisi. Kita baru tahu kan? Nah jadi kalau pemirsa mau lapor ke satu satu kosong. Oke Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya Amir Rahma dari Info Bandung Barat. Kebetulan sekarang hari ini kita berada di Cenghar Cafe. Bersama dengan Polres Cimahi dan jajarannya. Hari ini kita ada kegiatan Celaturami. Di mana antara Mediagram dan Polres Cimahi melakukan bersinergi atau kolaborasi. Untuk menyampaikan informasi sebagai pejembatani dari informasi Polri ke masyarakat. Semoga kedepannya bersinergi terus. Dan bisa juga apapun informasi yang positif dari Polres Cimahi. Khususnya dapat dimanfaatkan atau dapat tersampaikan ke masyarakat seluruhnya. Khususnya untuk wilayah Cimahi dan keempatan. Alhamdulillah agenda Bukber bersama bareng Polres Cimahi berjalan acar. Teman-teman yang diundang pun luar biasa ya. Dari berbagai elemen, dari berbagai media sebandung raya datang ke sini gitu. Alhamdulillah harapan saya kedepannya Celaturami ini gak hanya sebatas di sini aja gitu. Jadi teman-teman Mediagram bisa bersinergi juga buat ibaratnya kegiatan sosial, kegiatan ada informasi kita bisa sama-sama gitu. Buat kedepannya mudah-mudahan media khususnya yang ada di Bandung Raya bisa lebih solid dan kompak lagi gitu. Yang mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini, kekompakan kita bisa semakin erat lah gitu. Ya keluarga saat ini saya sedang bersama Pak Kapolres yang humble nih. Kita berusaha diaku. Pak Ali gimana statement resmi ini dari Pak Ali tergantung agenda ini bersiap? Jadi malam ini kita Pores Cimahi bertemu dengan teman-teman Mediagram di Bandung Raya. Tujuannya memang ke depan kita harus berkolaborasi bersinergi. Pertama adalah bahan dan edukasi terkait bagaimana bagi sosial media. Kedua, membuka ruang komunikasi antara mereka dan kepolisian melalui teman-teman Mediagram. Sehingga semua permasalahan, potensi gangguan itu bisa cepat terselesaikan, informasi bisa cepat tersampaikan gitu. Ya tadi yang menarik yang saya ceritakan itu bagaimana Bapak membuka kanal khusus nih. Lapor Pak Kapolres untuk merespon cepat semua laporan. Itu idenya dari mana nih Pak? Jadi lapor Pak Kapolres ini adalah ruang komunikasi antara Mas Taka dengan kepolisian. Ini saya bawa dari Karawang ketika saya Kapolres Karawang. Programnya berarti semenjak di Karawang? Ini merangkak dari analisis yang saya lakukan. Bahwa masyarakat butuh ruang komunikasi dengan polisi walaupun memang sudah ada satu-satu kosong ya. Cuman karena hari ini memang WhatsApp ini lagi banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Maka saya membuat inovasi melalui WhatsApp yaitu lapor Pak Kapolres itu. Harapannya masyarakat dengan begitu mudahnya nanti ketika ada potensi gangguan atau ada kejahatan atau ada masalah sosial bisa dokumentasi langsung kirim ke lapor Pak Kapolres. Nanti saya langsung respon. Kalau misalnya lo respon langsung aja DM ke IG saya, Aldi 2003 TS. Dijamin itu Pak ya? Dijamin. Itu langsung ke IG pribadi saya. Satu, terakhir lagi Pak. Bagaimana ini? Ini yang menarik tapi out of topic. Tadi Bapak menyatakan bahwa mengimbangi generasi Z. Emang harus seperti itu Pak ya? Ya sebenarnya bukan hanya Z saja. Hari ini mulai baby boomer, kemudian millennial, Z. Itu semua kan menggunakan Mersos. Memang yang paling gini kan generasi Gen Z. Sehingga tadi itu perlu edukasi, perlu informasi-informasi. Kan outputnya kan kita berharap ya generasi kita ini bisa ya menjaga warisan leluhur para pahlawan. NKRI harus tetap terjaga tanpa ada provokasi-provokasi yang dapat menghancurkan. Apalagi kalau zaman sekarang informasi itu kan bukan dicari Pak ya, tapi tersaji. 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 Maka Proles, terima kasih. Semangat terus untuk rekan-rekan media geram sebandung raya. Kita wujudkan bandung raya yang aman, nyaman, kondusif. Semua informasi, laporkan. Teknikan他 dan ketika lalu jadi koma, Saya... !! Apa yang jalan? Atau nerun. Semangat. Seron. Ya... Apa yang jalan sudah selesai. Dan itu artinya saya kembali ke rumah. Halo teman-teman, warga Kapilis. Hari ini agendanya adalah bagaimana para Mediagram dirangkul, disambut baik oleh Pak Adi sebagai Kapolres Cemahi menjadi mitra dalam penyampaian informasi. Tentunya ini adalah hal yang baik dan menarik. Gitu ya, lapor Pak Kapolres adalah salah satu program yang di launching tadi, bagaimana respon cepat menjadi hal yang diutamakan oleh Kapolres Cemahi ini. Dan semoga ini menjadi hal yang sangat baik. Hai turun, singkuh ringkus pandikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!